Kabar dari Pringsewu, Lampung. Seorang suami dilaporkan istrinya gara-gara menggelar pesta perceraian. Sang istri merasa nama baiknya dicemarkan lantaran. Secara hukum hubungan keduanya masih resmi. Sementara sang suami menyebut telah menjatuhkan talak. Viral di media sosial, sebuah pesta yang terlihat meriah dengan diramaikan tamu dan musik di Pringsewu, Lampung. Usut punya usut, panggung hiburan ini rupanya merupakan bagian dari penyelenggaraan pesta perceraian. Pesta perceraian ini digelar seorang pria di Lampung dengan mengundang teman dan kerabat. Namun, aksi sang pria membuat istrinya meradang. Menurut polisi, berdasarkan pengakuan sang istri, keduanya belum bercerai secara hukum. Sementara, suaminya menyebut sudah menjatuhkan talak. Kini sang istri melaporkan suaminya atas tuduhan pencemaran nama baik. Melaporkan suaminya yang telah memposting di akun IG mirip rian, di mana dalam postingan tersebut terdapat sebuah peristiwa, pesta, dalam merayakan perceraian mereka. Padahal sampai saat ini, saudara pelapor dan telapor yang merupakan suaminya ini masih terikat dalam perkawinan nyasa. Belikannya merasa telah dicermankan nama baiknya. Pihak Polda Lampung masih mempelajari laporan tersebut sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.